Oke teman-teman, ketemu lagi di Subnautica dan kali ini kalian bakal ngelihat nih Perubahan yang cukup signifikan dari desain base Dan tentunya lokasinya udah gue taruh di tempat yang berbeda, karena kenapa guys? Kita udah masuk mid game ya, jadi aku mau bikin base baru Gue bakal langsung tunjukin ya, disini sudah gue pindahin, gak ada lagi Lokasinya dimana bang? Gak jauh Itu dia, kalian sudah bisa lihat di bawah sini Kenapa ditaruh disini? Karena disini lokasinya lapang teman-teman, jadi enak Nah ini dia guys, lokasi dan desain barunya Ini tempat nanam Kalian bisa lihat ya, ada beberapa jamur Dan tadi gue juga udah eksplorasi guys, ini mendapatkan yang namanya Growing Blood Vine Gue gak tau ini nanti buat apa ya, tapi yang jelas gue tanam aja dulu Sekarang kita masuk Belok kiri Ini scanner roomnya kemarin ya, gak ada yang berbeda Ini dia yang baru teman-teman tuh Karena ruangannya kan bagus banget nih Dia itu menggunakan yang large room Panjang banget guys, sampai sana loh Atasnya gue bikin kaca aja ya, biar bisa ngeliat ke atas Jadi untuk masuk, pertama kali kalian akan melewati ruang Gak tau ya istilahnya apa ya, ruang tunggu nih Atau ruang santai ya, bebas lah nyebutnya Tuh, bisa memandangin dari sini ke sana teman-teman Atau sebaliknya Ada kotak sampah nih, ada snack nih Kalau pengen makan ya, ternyata bisa guys tuh Bisa ternyata Kenapa dari kemarin gak kita bikin ya Unlimited loh Ini juga nih, ada kopi Yang pengen kopi, bisa dipencet Nanti kopinya bakal keluar, ditunggu aja Sekarang kita masuk ke sini Ini crafting room Yang masih, ya begini doang guys Desainnya masih seadanya nih, untuk ruang crafting ya Disini ada battery charger, ini kotak-kotak Ini fabrikatornya Dan ini tempat nanam kemarin nih, udah gue pindah ya Marble melon kita udah banyak guys Terakhir, ruangan ini Ruangan pribadi nih Aku bisa duduk guys Tuh, bisa duduk Ada radionya udah gue bikin ya, disini Hehehe, kemarin kan kita radionya dari Lippo terus tuh Sekarang udah gue pindahin ke situ Nah, terus disini aku udah taruh satu beacon lagi teman-teman nih Beacon copper Ini ada lokasi Dimana gue menemukan Tanaman yang tadi Yang ini nih, yang blood vine teman-teman Udah gue taruh, dimana tadi ya Itu lithium Tuh disana ya, satu kilo ke arah sana Dia sekitar 150-an ke bawah guys Disana juga ya, aku mendapatkan ini loh Dimana gue taruh disini kayaknya Atau disini ya Atau disini Nah ini nih, gue mendapatkan ruby Terus uraninit Crystal Jadi lokasi yang gue tandain itu Dia ada item kayak gini nih Untuk sementara kita biarin dulu Mungkin gue belum tau untuk apa Yang jelas sekarang kita mau kemana guys Kita mau kemana nih Kemarin kan ada satu yang belum kita kunjungi Yang light pot 12 Langsung aja kesini kali ya Let's go Gimana Aku ambil dulu beberapa Untuk makanan mungkin ya Nah ini kopi nih Kopi bisa diminum guys Yang tadi Tuh Coba kita kesana ya guys Aku akan simpan mungkin yang tidak perlu Ini kali ya Habitat builder gak dipakai kali ya Untuk sementara ya Semoga cukup guys Let's go Kita akan menuju kesana Sebelum kita Menggunakan radio Kita kunjungi dulu Yang sudah ada tandanya ya Ke arah Itu Oke 1,6 kilo guys Jauh banget loh 800 meter Menuju kesana guys Kita kembali lagi ke tempat kemarin dong Ini nih Tempat kemarin kita mencari diamond kan Kalau gak salah kita kesana ya Ke arah sana ya Bener guys Kayaknya ini Memang Mengarah ke Aurora nih Tapi gak terlalu dekat ya Aurora kan kesana ya Bentar Ini apa ya Bisa diambil gak sih Dispon Belum di scan ya Ya bisa guys Sepertinya terbatas disini ya Kita gak bisa lebih jauh ke bawah Ini gue naikin dulu Biar gak hancur Oh Ada volcanic activity guys Katanya hati-hati ya Hati-hati di dekat sana guys Yuk kita masuk dulu ke bawah sini Ini kalau gue ganti Rebriter aman gak Aman ya Oh radiasi guys Gak bisa guys Ada radiasi Ada radiasi Gak bisa Ah tuh PDA tuh PDA PDA Adakah lagi Gua cek dulu ya Adakah lagi Di sekitarnya guys Sebentar Gue masuk dulu Nanti kita scan-scan ya Nih Nih kita scan-scan dulu nih Sebelum kita lari Ini buat apa bang Edible High water content Bisa diambil dong Nah ini bisa ditanam Ini nantikanya guys Iya gak sih Ambil dua Ambil dua ya Ada listrik-listrik guys Oh 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 no Oh no Hampir aja kena Ini musuh yang anomali Sebentar kita naik dulu Ada jenis yang listrik Temen-temen Itu ya Ada dua lagi ya Tapi aku pengen scan loh Kita scan dulu lah Kita cari yang sendiri ya Minimal kita scan dulu lah guys Kita gocek Kita gocek Kita gocek Guys Aduh ke-strum guys Ampel Oke udah dapet Udah dapet ya Carnivora Ampel Oke musuh guys Kita bisa kena-strum Sekarang gue bakal coba Kesini temen-temen Nih nih Ada item-item Oh Tidak bisa Panas ternyata guys Kayaknya bakal sulit ya Kalau kita masuk ke situ Atau ada bajunya nih Baju anti Di api Iya tuh Berkurang tuh Darat tuh Atau kita yulu ya Kita yulu ya Oh banyak ikan Banyak ikan guys Gitu doang Yaudah lah Pulang aja kita ya Nggak ada lagi kan Tidak ada lagi Nanti kita bacanya di rumah aja ya Gue bakal pulang dulu Lu udah sampai Ini tadi gue ambil nih Liat guys Aku ambil Trap yang Sudah kita pernah taruh Kita pindahin ya Biar nggak terlalu jauh Nih gue taruh disini nih Siapa tau nanti kita perlu ikan lu Let's go Lempar Sekarang kita Baca dulu Yang ini ya Lipot 12 Medical Officer Denby Silahkan yang pengen baca Wah Kasian banget ini Si Denby guys Jadi ceritanya itu Dia terkena Ya kayak Semacam penyakit lah ya Tapi ketika disken Menggunakan alat scanner kita ini Yang ini nih Ini Scanner yang ini Kan bisa tekan F tuh Subscan Jadi si Denby nya Menseken diri sendiri Dan dibilang sama EA nya Hanya skin iritasi Iritasi kulit Padahal itu kemungkinan Penyakit Elin ya Katanya ada glowing-glowing gitu Di badannya warna hijau Kasian sekali si Denby Oke kita lanjut Guys Aku pengen nanam Yang Ini Mestinya di luar dong Iya gak sih Mestinya di luar Kita coba Satu Ah bisa Temen-temen Gue taruh masing-masing Satu deh nih Gue randomin ya Nah gitu Ini apa guys Ini lampu Spotlight namanya Jadi dia gak tau ya Pokoknya nyorotin Doang fungsinya Gak tau nyorotin apa ya Ayo kita lanjut Temen-temen Next Progress Kita akan dengarkan lagi Radio Jadi Kapal penyelamu Selamat kita Sunbeam temen-temen Sudah Hampir Mendekati Lokasi crashnya kita ya Mereka lagi mencari Lokasi yang cocok Untuk parkir ya Katanya Parkir di luar angkasa Atau parkir di planet ini Gak tau ya Intinya gitu temen-temen Jadi kita perlu apa nih Tunggu lagi Iya guys Tunggu lagi nih Belum bisa ya Selagi menunggu Apa yang bisa kita lakukan ya Gue bakal pergi dulu Ke area Yang belum pernah kita buka Ininya guys Menggunakan laser cutter Di daerah yang kita Mendapatkan diamond Itu loh temen-temen Nah Kita kembali lagi Ke tempat yang ini Kemarin Aku memasukin lagi Kapal yang karam itu Kan ada satu tempat Yang belum kita buka guys Menggunakan laser cutter Dimana ya Harusnya disekitar sini sih Eh bukan disini guys Aku malah menemukan Tempat yang berbeda nih Nih Aduh ini gak usah diambil ya Kita udah punya semua tuh Blueprintnya Nah ini yang berbeda nih guys Yaudah Kita ambilin aja ya Aku ganti dulu Ini bisa dibuka Tuh ini tempat berbeda Temen-temen Radio udah bisa sekarang ya Habis ini kita pulang berarti Kita akan pulang Setelah ini temen-temen Ada air Tuh laser cutter Battery chart Udah semua guys Ini dia nih Gak apa-apa nih Walaupun tempatnya berbeda Kita ada tempat baru Eh ini Repair tool ya Sorry sorry Harusnya kemarin Gue tandain dulu ya Leport yang susah dicari itu Malah gak gue tandain guys Jadi lupa kan Nah Apakah ada sesuatu yang baru Sama semua Temen-temen Battery fragment Laser cutter Gak ada ya Nanti ya Nanti Gue cek-cek dulu Apakah ada yang baru Kalau gak ada Nanti yang lain Gue lootingin Apakah disini ada Eh Kepalanya Kesitu guys Ini buntu Kayaknya gak ada Guys Gak ada yang baru ya Ini cuma supply-supply Biasa doang Nih Udah punya semua kita Yaudah lah Gue ambilin semua aja ya Dapatnya segini nih Temen-temen Lumayan ya Kita akan pulang Karena radio udah bisa guys Ternyata gue salah ya Bukan kesini loh Yaudah lah Gak apa-apa Nanti aja itu Untung kita explore-nya Gak terlalu jauh ya Oke Kita sampai Ini udah tumbuh guys Tuh Jumpernya 76% Langsung aja ya Kita langsung baca ya Ini gue simpen-simpen dulu Terutama yang titanium Dan kita dapat Empat botol Lima botol ya Lima botol air Untuk air Disini aja nih Tuh ini cadangan air ya Banyak banget Aduh nyangkut guys Kita lanjut Kira-kira Bakal dapet apa Live bot 13 Temen-temen Baru Jadi di live bot itu Ada yang bernama Josie Kasar Tuh 13 ya Langsung aja deh Kita bakal langsung Kesana temen-temen Ini gue ambil-ambil dulu ya Eh itu bisa lagi loh Sebentar Yaudah guys Kita dengerin dulu ya Siapa tau Lokasinya deketan Live bot 4 Dia berada di deket Aurora Katanya guys Bawa radiation protection Katanya Oke Jadi kita mau kemana nih Sebentar Itu 1 kilo Ada yang deket Aurora Yang deket Aurora Kita harus Mengecek Clue lagi Temen-temen Waduh Jadi kalau kita lihat ya Ini engine ya Berarti dia berada Di sebelah Iri mungkin ya Ya gak sih Kita disini nih Mungkin kita di ujung sana ya Dan kurang lebih 150 meter Northwest Dari Bagian tengahnya Aurora Oke Sebentar Kita bakal Lihat dulu Kayaknya yang deket dulu deh guys Ke Aurora dulu yuk Tapi kita Gak Gak ke dalam ya Tapi ke atas ya Gak ke dalam Bawah Nah itu Aurora tuh Kayaknya engine yang ini deh Iya gak sih Berarti Northwest ya Kita ke tengah sana Dan menuju Northwest Nih aku udah cukup deket Dengan Aurora temen-temen Sudah cukup deket Udah kelihatan ada pasir-pasir Disitu Tinggal kita Cari dia ngambang Dimana Atau kita deketin aja ya Deketin banget nih Aurora nih Tapi jangan masuk dulu guys Jangan masuk dulu Kita Selesaikan yang lainin dulu kali ya Nah nih Udah deket banget nih Ini mid section Mid section ya Kita harus menuju Northwest 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 Oke kesana guys Kemungkinan kesana ya Tapi 150 meter loh Ini harusnya gak terlalu jauh Dari sini sih Itu dia temen-temen Ketemu Bener ya Life port 4 Kebalik guys Life portnya Ada musuh gak ya Semoga gak ada ya Ada medical kit Inventory full Tuh langsung gue makan semua ya Ambil Kira-kira dapet apa nih Creature decoy Oh Menar guys Kita mendapatkan Pengalih perhatian ya Itu doang ya Sudah gak ada kan Ini gak bisa dibuka kah Gak bisa guys Yaudah Kita akan Baca dulu Di dalam sini Biar aman Life port 4 Oke bener Jadi alat yang Kita temukan tadi Itu decoy Untuk ngebantu kita Menghadapi Reaper Katanya tadi ya Disini Ada kotak Yang bisa diambil Gak ada ya Katanya dia menyediakan Beberapa bahan Untuk bikin itu Ya mungkin untuk dirinya ya Sudah hilang tuh Terima kasih bang Sekarang saatnya kita Menuju ke Situ ya Langsung aja guys Kita akan Nanti dulu ke Auroranya Sedikit lagi Temen-temen Dia berada dimana sih Di dalam goa gitu Oh gak Enggak Disini ya Perhatikan dulu Sekitar Cuma jari-jari doang Aman Ini kita ganti dulu Katanya Ini Josie Kasar Ya kan Kayak ini aja deh Biar terang ya Itu PDA-nya Udah ya Itu doang ya Sekarang Cang sekitar ya Adakah Blueprint Gak ada Fix Gak ada Pulang kita guys Eh mana ini Si mod ku Kayaknya gak ada deh Gak ada blueprint Blueprint di luar sini ya Ini Ini apa nih Bukan Batu doang Atau tanah Entahlah Ini rumput Yaudah Gak ada guys Kita bisa pulang Dengan santai Kalau gitu ya Radio Baru Temen-temen Pas banget nih Gue lagi menuju pulang Sekarang kita bisa Dengarkan lagi nih Banyak nih ya Ini yang ketiga nih ya Radio ketiga guys Aku sekalian pengen coba Panen juga Yang ini Kayaknya pake pisau ya Coba Oh betul Kalau kita pake pisau Dia bakal Jadi lebih banyak guys Nah Gitu Oke 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 Nih aku tanam satu lagi Terus ini Aku ambil satu Tanam lagi ya Sisa dua slot nih Harusnya Bisa bisa Nanti bisa kita manparkan Untuk hal lain ya Kita masuk dulu yuk Dan kita akan baca PDA nya dulu PDA dari LivePod 13 Emissary Silahkan dibaca Temen-temen Dari voice lock yang ini Ternyata Kita belum bisa mendapatkan Informasi yang bagus guys Itu cuma menceritakan Gimana si Josie Kasar itu Menjadi orang yang Religious ya Ketika Dia menaiki LivePod Itu doang sih Dia berdoa Ya Gitu-gitulah temen-temen Oke Next Satu lagi ya Temen-temen Kira-kira LivePod 7 Dimana ya lokasinya ya Belum ada guys Lokasinya guys Aduh koruptor lagi ya Koruptor lagi ya Perlu clue lagi kah Sebentar Kita cek dulu Nah Iya Kita harus memecahkan Misteri lagi 200 meter Di bawah Permukaan laut Satu kilometer Dari Aurora Stearns Stearns itu apa ya Kayaknya itu Bagian Bagian Apa ya Di Indonesia nya itu Buritan Buritan guys Bagian paling belakang kapal ya Berapa kilo tadi Satu kilo Southwest Oke Kita bakal balik lagi ke Aurora Bawa air dulu ya Bawa dua Atau minum kopi aja ya Yaudah gak apa-apa Let's go Kita bakal progress terus Temen-temen Sampai akhirnya kita masukin Aurora ya Coba naik dulu Kita lihat dulu Belakang Aurora dimana Nah Kita pergi dulu Ke belakang sana aja ya Pakai lagi Radiation helmet Kita sudah menemukan River Bener gak sih River Leviathan Aduh nabrak Kocaknya Guys ini 52 Perlu di river dulu nih Bentar Ini belakang ya Kita perlu menuju Ke Southwest 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 Kita melewati Hati-hati guys Disini ada radioaktif katanya Lewatin aja Aku gak ngebaca AI-nya bilang apa tadi Satu kilo ya Kan lumayan jauh ya Satu kilo Dan di bawah laut katanya Aduh Aduh Banyak guys Makhluknya Sekarang aku mulai ke dalam ya Semoga kita gak dikejar lagi Cuy 200 meter 200 meter Harusnya ke bawah sini Ini aja baru 50 meteran ya Nah ini apa nih Bukan Kayaknya kita gak dikejar lagi deh Tuh gak ada lagi ya Ini makhluk biasa doang sih Aman sih ini Mestinya disini ya Coba gue liat lagi di Data bank Ah betul-betul tuh Ada kayak pilar-pilar gitu 200 meter ya Southwest Southwest Mestinya disekitar sini guys Eh bentar Bentar Jangan terlalu jauh Misi dibatalkan dulu Temen-temen Karena kenapa Gue lupa bikin power cell Kocak ya Bentar Bentar Kita bikin power cell dulu Sorry guys Gue baru sadar Power cellnya belum dibikin Berarti disini kita perlu Mengarah ke Kebalikan dari utara ya Selatan ya Nanti ya Arah selatan dari base kita nih Cukup gak tuh Tinggal 3 lagi guys Powernya tinggal 3 lagi Tersisa 600 meteran Ternyata cukup Nih aman guys Cukup ya Berarti kita perlu Kesana nanti Nih ini base nya disini ya Tinggal menuju Ke arah selatan Oke 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 Semoga nanti Kita bakal ketemu ya Aku bikin power cellnya dulu nih Power cell Nah Udah selesai Power cell keberapa ini ya Aku kayaknya udah bikin 3 kali deh guys Power cell tuh sayang banget ya Gak bisa di charge loh Kalian liat ya Nih liat nih Aku taruh Tuh udah 3 power cell nih Gak bisa di charge Minum Minum Ini makan Oke Langsung ya Langsung aja guys Jangan lupa di repair Let's go Menuju ke selatan Tinggal kesana aja ya Ingat Lokasinya 200 meter kan Coba Lihat lagi guys 200 meter Low ecological activity Aduh Ketika kita berhenti Diserang terus Temen temen Banyak banget ya Ininya Harusnya kita gunakan Creature deco itu loh Bener gak sih Malah gak bikin Tadi ya Intinya jangan berhenti ya Jangan sering berhenti Di tempat yang kehidupan Hewan-hewan Dan tumbuhannya Gak banyak Kita dikejar guys Mana udah malam Temen temen Makin sulit Mencarinya Atau mungkin Di bawah sana ya guys Nih gue coba ya Kita ganti lagi Rebreater Sekarang kita Menggunakan Seaglide Ih udah 250 meter Lebih loh Tapi ini Banyak Banyak creature nya Harusnya gak disini kan Iya guys Kayaknya bukan disini Yaudah gue cari lagi ya Kita kelilingin pokoknya Gue bakal coba keliling dulu Disini gue malah menemukan Kayak semacam pintu guys Tuh Wah bisa dimasukin Bisa nafas kita Lah kocak Ini apa guys Apa ini Kok ada gua-gua gini Jadi penasaran kan Kayaknya kita disuruh ikutin ini deh Iya temen-temen Gue malah menemukan gua Kayak gini ya Yaudah gak apa-apa Sekalian di explore deh Ini sesuatu yang baru nih Ini jamur dekorasi Doang ya Kita udah pernah kok Wow Ada struktur Coba kita scan dulu Alien arc Ini buat apa Kita malah menemukan ini Tempat ceremony Bisa digunakan untuk Transportation network Tapi kita perlu research Lebih jauh lagi katanya guys Untuk Mempelajarin ini ya Wow Oke oke menarik nih Apa mungkin ini portal Dari bentuknya kan Tuh tuh Tapi gak nyala dia Gimana cara nyalainnya Gimana cara nyalainnya Ini gak bisa ya Gak ada guys Yaudah lah nanti aja ya Ya bentuk kita udah dapet nih Gue taruh beacon Atau gimana ya Coba Gue taruh beacon aja Disini satu Beacon itu Mesti di air kan Mestinya Yaudah nanti Gue taruh beacon ya Nah Kita taruh beacon disini Let's go Namain apa ya Portal Udah gitu aja ya Kita bakal mencari lagi Lifepot dimana guys Gue belum menemukan Akhirnya Ketemu Temen temen Ini dia Lifepot 7 Oh disini Ternyata guys Ih banyak banget loh Yang ngejar kita ini Kita masuk sini ya Harusnya mereka gak bisa masuk Yuk masuk dulu Loh Ada mainan Ada topi Buat apa lagi itu Mainan semua guys Ini gak bisa diambil guys Harus di skin ya Lah Buat apa itu Ini PDA nya Gak ada lagi kan Coba kita langsung baca Disini Temen temen Lifepot 7 Sama kayak sebelumnya guys Disini kita belum mendapatkan clue yang Bener bener bagus Kita cuma diberitahu Bagaimana si orang yang di dalam sini Prustasi ya Karena fabrikatornya rusak Nih aku perlu quartz Kayaknya guys Gue ambil ambil dulu deh Ini Oh ini Salt Gue kira quartz Itu gak usah lah ya Biarin aja ya Apalagi yang perlu kita cari Ah Apa ini Apa ini guys Cyclof engine Satu per 3 Ini apa Nah itu quartz Boleh Yuk kita cari dulu ya Ini Bukan Cari dulu guys Cuma Selfish 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 Kayak gini ya Yaudah Ambil aja Yang jelas kita udah tau ya Portal ada di bawah sana Ternyata 200 meteran dari portal guys Yang di lagi nih Lumayan banyak ternyata ya Selfish Selfish Udah penuh temen-temen Pulang yuk Pulang 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 Kita pulang Gue sambil cari Ini ya Yang bisa di scan ya Tadi kan kita udah mendapatkan Cyclof guys Coba gue liat Cyclof itu apa ya Ternyata Ternyata tanpa disadari Gue udah menemukan 3 kayak gini guys Cyclof semua Berarti sisanya perlu 6 lagi ya Waduh Perlu 6 lagi Itu apa Cyclof Nah ini Nah ini Ini apa nih Modification Akhirnya kita menemukan Satu bagian Sebentar guys Gue di Diikutin nih Sama makhluk-makhluk Gak jelas ini Tapi ini musuhnya Ini guys Gak bahaya kok Biasa aja Mereka cuma nabrak-nabrak doang Oh ini ada lagi nih Eh bukan Metal itu Yaudah ya temen-temen Gue bakal coba cari dulu Gue bakal coba cari dulu ya Sebelum pulang Di area sini Tuh ditabrak terus Sama mereka Jahil sekali ya Nah ini nih Satu lagi nih Modification fragment Ini dia guys 2 per 3 Nah satu lagi Satu lagi Itu kah Bukan Wah PR banget ya Aku cari satu-satu guys Harus jeli dan teliti loh Yang kayak gini Gak usah diambil Tuh diserang terus tuh Sama mereka ya Gak apa-apalah Tinggal di repair doang Umpung lagi siang ya Kalau udah malem Susah banget ini Nah ada nih Apakah ini Eh kayaknya bukan deh Bukan guys Scanner room Kita tidak punya Inventory kosong Astagfirullah Wah diserang lagi Diserang lagi Ini Ini apa ini Scanner room juga Ini Bukan Bukan juga itu Wah Satu lagi Nanggung banget guys Satu lagi Apa ini Cyclops lagi Astaga Diserang Sebentar Sebentar Lari Oh bukan diserang Ditembak sama ini Ditembak sama itu ya Iya Gua bersadar Lithium Boleh Pakai dulu deh Takutnya mati ya Ditembak ini loh Nih Yang kayak gini-gini nih guys Tuh Nembak Luri dia Ayo lanjut Cyclops engine lagi Nih Sisa 4 lagi dong Yang belum guys Ternyata banyak yang baru Temen-temen Mungkin ya Blueprint itu Tergantung Kedalaman juga ya Kita kan sering banget Explore di Kedalaman yang Nggak Nggak terlalu dalam kan Sama semua Blueprintnya guys Ketika kita masuk Kesini Dalam sini Itu banyak yang baru Ini Scanner room Udah Abrak aja terus Sama si itu ya Sama ikan Hugh Nih aku udah balik lagi Kesini Mungkin gua putarin Dari kanan ya Nggak tunggu satu lagi guys Ini udah berapa nih Ini udah berapa nih Aduh Info terifull Berarti udah Udah kelar dong Cyclops engine nya Udah kelar guys Wah ada yang baru lagi Ternyata Banyak banget Cyclops itu Kayaknya kapal deh Kapal baru ya Aduh udah malam lagi Yaudah Kayaknya ini Cukup dulu Untuk eksplorasi disini Karena gua belum menemukan yang baru lagi Temen temen Sementara kita pulang dulu ya Ngeselin banget loh Hugh Hugh itu Sekarang guys Kita coba dengarkan dulu Radio Berikutnya Harusnya udah bisa Pakal lepon lagi Sunbeam Bakal datang Empat puluh menit lagi Temen temen Katanya Berarti disini kita perlu menunggu Empat puluh menit Temen temen Lumayan ya Oke Kalau gitu Sampai sini dulu Temen temen Untuk gameplay Di Subnautica ya Akhirnya Kapal penyelamat kita Bakal datang Dalam waktu empat puluh menit Guys Di next video Kita bakal Kunjungi Sunbeam Nanti kita coba ya Sampai ketemu